Intro Mendem lebih dari setahun, kasus penipuan, penggelapan, dan pelanggaran hak cipta yang disangkakan kepada Charlie Van Houten mulai terang. Rabu kemarin, kepolisian daerah Jawa Barat akhirnya menetapkan ex-vokalis SD12 sebagai tersangka. Intro Sampai dengan saat ini, sejak kemarin, atas nama Mama Charlie Van Houten, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Intro Terlapor dari PT Pangeran Cinta Manajemen dan seorang gama wira yang merasa dilakukan sekitar hampir 600 juta dalam hal penjualan beberapa lagu. Pokali sekaligus penulis lirik ini dijerat dengan pasal 378 tentang kasus kerjasama investasi. Kasus ini bermula tahun 2010 saat dia melakukan kerjasama dengan seorang pengusaha bernama Wira Pradana. Dalam perjalanannya, Wira yang menginvestasikan modal sebesar 1 miliar rupiah untuk pendirian sebuah manajemen artis tak pernah dilaporkan lalu lintas keuangan hingga keuntungan. Tahun lalu yang melaporkan penipuan ini ke polisi. Yang mengagetkan penipuan tidak hanya dilakukan Charlie kepada Wira, terbukti polisi menerima banyak laporan dari pihak lain. Beberapa bulan menghirup udara bebas, Robi Abbas tersangka kasus prostitusi online kembali bikin berita. Kini Samu Cikari berseteru dengan Sinta Bahir, salah satu selebritis yang diduga terlibat skandal yang pernah menghebohkan itu. Didampingi Peter L, wasah hukumnya, Rabu siang kemarin yang melaporkan Sinta Bahir ke SPM Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk membuat laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh teman kita yang inisial SBE, yang menuduh Robi Abbas meminta sejumlah duit untuk biaya, membiayai ibunya Robi Abbas ketika di rumah sakit. Sebetulnya kejadian itu sudah setahun lalu, tetapi pertanyaannya kenapa hari ini baru kita mengajukan laporan polisi? Karena tepat tanggal 10 September kemarin Robi Abbas sudah bebas, artinya sebelumnya kan bebas bersyarat, tetapi tanggal 10 itu sudah bebas. Pencemaran nama baik kan pasal 10 dan undang-undang ITE pasal 20. Pangkal soal bermula dari tuduhan Sinta Bahir yang menyebutnya acak memeras dan meminta sejumlah uang semasa berada di Tahanan. Jadi ketika ditahan, ya SBE itu menguduh Robi minta sejumlah uang, gak banyak sih katanya 3 juta ya. Kenapa aku baru sekarang? Karena kemarin hukumanku putusnya 1 tahun 4 bulan, 1 tahun aku menjalannya 4 bulan masih pembebasan bersyarat, baru tanggal 13 kemarin aku selesai semua tinggal administrasinya, jadi baru sekarang bisa aku laporin. Tuduhan dan fitnah ini membuat Robi dan keluarga menanggung malu. Emosinya kini justru berpotensi membuka lagi misteri skandal yang melibatkan banyak nama pesohor panggung hiburan. Terbukti, Robi belak-belakan membuka jumlah fee yang ia dapatkan dari para kliennya tersebut. Tidak ada sama sekali mentransferan, tidak ada sama sekali pemberian uang, tidak ada sama sekali pemberian uang yang diberitakan. Saya hanya menerima uang dari dia dari hasil pekerjaan saya sebagai mantan Mucikari bersama Sinta Bahir. Amel Alvi, Tiaz Mirasi, Sinta Bahir. Yang paling mahal, Cinta Bahir. Robi menepis dugaan kalau laporan ini punya niat untuk balik memerah Sinta. Dia menempuh jalan hukum karena upaya baik-baik tak pernah direspon artis peran dan presenter itu. Karena sebelum ada laporan ini pun, saya sempat semalam, saya sempat SMS dia. Saya minta maaf kalau esok hari akan kejadiannya seperti ini. Dia enggak ada, enggak ada membalas, enggak ada respon. Dia cuma sebelumnya, sebelum saya SMS itu dia cuma enggak balas. Saya doa aja supaya Robi banyak rejeki, pekerjaannya lancar, itu doang. Terus saya rasa saya minta maaf, saya melaporin Sinta Bahir ke sini, enggak ada respon, enggak ada. Tim selebritas yang berupaya melakukan klarifikasi terkait pelaporan dirinya. Namun hingga tadi malam, Sinta Bahir belum merespon. Meski sudah terlepas dari lingkaran Gatot Beraja Musti, namun Elma Teyana tidak bisa mengelak dari fakta bahwa ia adalah salah satu murid Gatot yang cukup lama mukim di padepokan Beraja Musti. Atas dasar itu, kesaksian dan penjelasannya kini diputuhkan polisi untuk membongkar tiga tuduhan yang kini ditembakkan kepada mantan guru spiritualnya itu. Setelah masalah pemilikan senjata api ilegal, Rabu kemarin ia kembali dimintai keterangan di Treskrimum, Polda Metro Jaya terkait tugaan pelecehan seksual yang dilakukan Gatot. Hari ini Mbak Elma ke sini memenuhi panggilan. Hitung tuh, dari jam 12 sampai jam 5 jam. Dalam kesaksiannya, Elma yang mengaku mulai tertekan dan lelah dilibatkan dalam pusaran kasus Gatot, tak melihat langsung pencabulan yang dilakukan mantan ketua Parvi itu. Kesaksian aja untuk apakah mengenal dengan anak-anak, para korban ya. Saya bilang saya kenal dengan baik aja gitu, tapi melihat, menyaksikan, saya enggak. Saya ya agak-agak lelah banget maksudnya. Nah, itu udah lelah. Saksi terus, saksi terus, saksi terus gitu ya. Sub indo by broth3rmax